Melalui halaman resmi mainpandotgo.id, tertanggal 24 Agustus 2022 telah dilaksanakan sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dalam informasi ini dijelaskan terkait dengan teknis nantinya tentang pendataan dari tenaga non-ASN. Melalui sosialisasi ini diharapkan akan ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Masing-masing instansi pemerintah pun didorong untuk mempercepat proses pemertaan atau mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dalam sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi BKN memaparkan tentang alur proses serta penggunaan aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang telah disiapkan oleh BKN. Mudah-mudahan nantinya pemerintah semakin mempedulikan untuk tenaga non-ASN. Mudah-mudahan bisa diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!